Sementara itu pemirsa Jawa Barat mengukuhkan dominasi mereka di cabang olahraga angkat berat pada pekan olahraga nasional PON ke-21 yang berlangsung di Aceh dan Sumatera Utara dengan meraih 9 medali emas dari 15 kelas yang dipertandingkan. Lifter-lifter Jawa Barat menunjukkan determinasinya pada cabang angkat berat dengan menyapu bersih medali emas PON ke-21 yang diperbutkan pada hari Rabu. Emas pertama direbut oleh Maria Magdalena Simanjunta di kelas 84 kg putri dengan mencatatkan total angkatan 675 kg. Sri Rahayu dari Riau mendapatkan medali perak, sementara perunggu diraih Sela Waimori dari Papua Pugunungan dengan total angkatan 640 kg. Medali emas kedua diraih oleh Anu Veronika di atas kelas 76 kg dengan total angkatan 587,5 kg. Murni Natalia dari Riau meraih perak dan perunggu diraih Sri Rahayu dari Kaltim. Dua medali emas lainnya disumbangkan oleh Hamzah Amir Syuhada di kelas 93 kg putra dengan total angkatan 875 kg dan Imam Syiharudin yang mencatatkan total angkatan 900 kg. Tadi selama pertandingan apa yang ada di pikiran anak? Pokoknya pikirannya 9 kali angkatan mulus, 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 mulus itu aja. Memang kebetulan karena jalur darat 12 jam, 14 jam, Medan Aceh, saya minta untuk datang orang tua saya, sesibuk-sibuk apapun orang tua saya, saya minta mereka datang untuk menonton saya, karena itu kekuatan saya. Ali Mar, sempat bersaing dengan kata Tuan. Apa nih yang ada di pikiran Marian supaya bahwa ya saya bisa menang? Kalau tadi persaingan ketat, karena kebetulan di deadlift itu rekor Marian diturunkan sama pelatih, jadi tidak ada rasa cemas karena yang Marian angkat juga di bawah rekor semua. Dengan tambahan 4 medali emas, tim Jabar kini telah mengkoleksi 6 medali emas. Dua medali emas sebelumnya disumbangkan oleh Tika Rulini yang turun di kelas 63 kg dan Susi Susanti dari kelas 52 kg. Jawa Barat masih berpeluang menambah koleksi medali emas karena ada 3 kelas lagi yang belum dipertandingkan.